Masjid juga itu di Amerika Akan berat sebenarnya Beda dengan orang-orang Pakistan Yang sudah sejak tahun 40-an, tahun 20-an sudah hijrah ke Amerika Tentu mereka yang menjadi profesional lebih banyak Ada tanah di Kentucky itu Kecil sekali Dijual 10 miliar Oleh orang Pakistan Kalau cuma 10 miliar Kami 10 orang selesai Jadi itu gereja dibeli jadi masjid Di Kentucky Nah orang Indonesia kan beda yang di Amerika ini Harus mengumpulkan sedikit-sedikit Tapi Alhamdulillah jadi juga masjid Pak Muzamil tahu persis itu Di Houston itu ada nama masjid Indonesia itu Namanya masjid istiqlal Orang Indonesia donasi sedikit-sedikit-sedikit Nah di sekitar masjid itu akan dibangun Apa ya Semacam rumah-rumah habis Ya orang-orang tua yang menuntut ilmu itu datang ke situ Mau dimat buat semacam Islamic village Itu masjid istiqlal punya orang Indonesia Kalau di New York punya orang Indonesia Masjid Al-Hikmah yang terkenal itu Kalau di Washington DC ada namanya Iman Center Kalau di LA ada nama masjid Ak-Tohir Punya orang Indonesia itu Masjid Ak-Tohir megah sekali Kesana sedikit ada namanya San Bernardino Masjid Ak-Takwa punya orang Indonesia juga Jadi bersama kesulitan pasti ada Kemudahan itu harus dibaca dalam konteks Silaturahmi Dibaca dalam konteks kerja keras Dibaca dalam konteks perjuangan Kalau tidak Itu namanya Fatalisme Hanya menunggu-menunggu-menunggu Kata Rasulullah Kalau kamu di pagi hari Jangan sekedar menunggu siang hari Bapak ibu semuanya sudah menunggu tadi Banyak yang belum ada Subuh sudah menunggu Subhanallah Luar biasa Inilah namanya masjid Yang sebenarnya juga fungsinya sebagai universitas Berapa banyak pengajar-pengajar yang datang kemari Kalau dibuat semacam SKS Sistem kredit semester Itu baru dua tahun saja Sudah dokter-dokter semua ini Orang sekarang kan dapat S3 itu Kuliah dua tahun sudah bisa Kita ikut majelis taklim Sudah lebih dari lima tahun Harusnya sudah dokter-dokter semuanya Kalau di kampus itu Tidak semua dosennya itu Profesor Tidak semuanya dokter Bahkan ada banyak Masih banyak dosen yang masih Magister S2 Nah kita di majel ini Nah resumbernya Sudah melebihi kampus-kampus Jadi seharusnya kita disini Bisa jadi penggerak Ya Bisa jadi orang-orang yang siap berjihad Untuk kebaikan bangsa ini Ya Kalau gak dikawal bangsa ini payah Ya Masa pesantren Az-Zaitun yang sudah 20 tahun lalu Dilakukan penelitian Sudah ada indikasi Penyelewengan sesat Kok baru-baru ini Ya dibilang Sesatnya Kenapa gak dari dulu Kenapa ada pembiaran Nah itu kalau gak dikawal Ini kan bahaya ini Gimana mau kita dapat kemudahan Sementara orang-orang yang kita anggap Mau memperjuangkan Tapi justru melecehkan Lagi viral ini Anjing dinikahkan pakai adat Jawa Ya Aneh-aneh Apa ini Itulah yang mengundang azab itu Ratusan juta pakai adat Jawa Jawa betul ini 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 penghinaan apa-apa ini Ya Ini harus kita protes Kita gak boleh diam Ya Kenapa banyak Semakin banyak Ya Orang-orang Bersifat permisi Seolah semuanya boleh Kenapa Karena didiamkan Nahudzubillah Kita gak akan ada kemudahan Kalau kita gak berjuang Untuk kebaikan-kebaikan kita Nahudzubillah Aneh Ya ke depan Nahudzubillah Makanya Harus dibaca dengan kacamata Silaturahmi Mengupgrade diri Siap bekerja sama Berjuang kita Untuk kebaikan-kebaikan Lumpan Kitab ini menyebutkan Segalanya di dunia ini Akan berganti Ya bisa berganti yang buruk Bisa berganti yang Yang baik Mau kita kan berganti yang baik Makanya jangan mudah depresi Jangan mudah stres Jangan duduk